assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan vintage channel anak-anak oke video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban tvri kelas 456 jumat 17 Juli 2020 dengan tema operasi bilangan bulat oke langsung saja kita ke soal nomor 1 ya soal nomor 1 seekor kata melompat ke depan sebanyak 3 lompatan kemudian kata berbalik ke arah sejauh 9 lompatan dimanakah posisi kata sekarang oke jadi jawabannya mula-mula kita buat dulu garis bilangan ya seperti ini kita mulai dari angka 0 jika ke kanan ini nilainya adalah positif jika ke kiri nilainya adalah negatif ya lalu kita tempatkan kata tersebut di angka 0 yaitu di angka mula-mula nah lalu dia melompat 3 lompatan ya kita hitung sama-sama 1 2 3 kemudian dia berbalik arah dan melompat 9 lompatan kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke nah katak tersebut ternyata berhenti di angka negatif 6 nah jadi katak tersebut sekarang ada di angka negatif 6 jadi jawabannya adalah negatif 6 ya seperti ini ya cara menyelesaikan soal nomor 1 oke lanjut kita ke soal nomor 2 joni memiliki enam buah mobil remote setiap mobil memerlukan 4 buah baterai jika harga sebuah baterai 6500 rupiah maka berapa uang yang harus dikeluarkan joni untuk membeli baterai oke jadi jadi diketahui di sini jumlah mobil remote ada 6 buah lalu jumlah baterai satu mobil remote itu membutuhkan empat baterai harga satu baterai sama dengan 6500 rupiah ditanyakan berapa uang yang yang harus dikeluarkan joni untuk membeli baterai maka jawabannya adalah jumlah baterai untuk enam buah mobil sama dengan enam dikali empat baterainya ya jadi sama dengan 24 baterai kemudian uang yang harus dibayar sama dengan 24 baterainya kita kalikan 6500 rupiah sama dengan 156 ribu rupiah jadi uang yang harus dikeluarkan joni untuk membeli baterai adalah 156 ribu rupiah oke next ke soal nomor 3 bagaimana cara kalian menyelesaikan soal berikut 30 ditambah kurung buka 45 dibagi 9 kurung tutup dikali kurung buka 4 ditambah 75 kurung tutup baiklah jadi jawabannya seperti ini ya kita harus mengikuti aturan operasi hitung bilangan bulat yaitu yang pertama kerjakan operasi dalam kurung dua perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dahulu tiga penjumlahan atau pengurangan dikerjakan paling akhir dalam soal jadi untuk mengerjakan soal tersebut caranya adalah sama dengan 30 ditambah ya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini ya sesuai dengan aturan operasi hitung bisa kita kerjakan 45 kita kerjakan dulu 45 dibagi 9 lalu kita kerjakan 4 ditambah 75 ya jadi hasilnya sama dengan 30 ditambah 45 dibagi 9 sama dengan 5 dan 4 ditambah 75 sama dengan 79 oke setelah itu kita kerjakan karena disini ada penjumlahan dan berkalian maka aturan yang harus dilakukan ya kita kerjakan dulu perkalian jadi 5 dikali 79 sehingga hasilnya sama dengan 30 ditambah 395 lalu kita kerjakan operasi yang terakhir yaitu penjumlahan jadi jawabannya adalah 425 jadi seperti itu cara menyelesaikan operasi atau soal tersebut nah oke sekian pembahasan soal-soalnya terima kasih dan semoga video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax